selamat menikmati waduh sudah gak asing pastinya ya ngeliat master yang satu ini apa kabar? dengan gayanya yang tidak mau bicara ya sama seperti biasanya tetap makan paku masih ya paku linggis masih dimakan ya luar biasa blink masih ya luar biasa nah di biruakan ini saya akan meramalkan ya master gimana gitu ya jadi mau diramah apa ini karir atau asmara atau apa semua lah ya semua oke saya akan meramalkan seorang master ini berbeda ya kalau biasanya saya meramalkan sufiak sekarang saya akan meramalkan seorang master oh iya teman-teman ya buat kalian juga yang pengen diramal secara pribadi secara personal ke saya mungkin kalian mau menanyakan tentang pekerjaan kalian jodoh karir rejeki apapun kalian lagi pdkt sama seorang langsung aja DM ke instagram saya di atmarcawen teman-teman ya oke saya lanjutkan acaknya dan saya mau meminta master ini mengambil satu kartu ya mau diramahin apa dulu nih ke depannya ya karir lah ya siap saya akan meramalkan karir langsung master ambil satu ambil satu bebas yang mana saja ditunjukkan ke kamera agak jauh sini nah 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 lihat kan kartunya ya ini kalau saya lihat ini ada kartu patch of pentacles teman-teman ya kartunya patch of pentacles ya jadi kalau saya lihat di kartu yang pertama ini untuk master ya ini kartunya patch of pentacles ini ada rejeki yang baik nah ada rejeki yang baik di masa depan serius ini gak bohong karena disini simbolnya logam mas ya logam mas ini adalah simbol suatu rejeki yang akan meningkat rejeki yang akan baik ya tapi sekarang masih makan paku itu tetap nah disini simbol patch of pentacles itu artinya ada usaha yang akan berkembang akan ada usaha yang akan meningkat di masa depan saya lihat seperti itu ya untuk seorang master saya lihat luar biasa kartunya di kartu yang pertama patch of pentacles tapi ada keinginan buka usaha ada ya ada keingin buka usaha oke saya lihat seperti itu dan usahanya saya lihat bagus untuk depannya prospeknya akan meningkat saya lihat dari kartunya ya kita ambil lagi coba ya bagaimana tentang peruntungan master di kartu yang kedua teman-teman ya oke saya acak dulu kartunya oke master ambil lagi kartu yang kedua ya nah saya deg-degan loh ramal master ini apa kartunya master wow ada kartu four of cups ada kartu four of cups jadi kalau saya lihat ini di kartu yang kedua ini simbolnya ada seorang yang sedang bertapa ada seorang yang sedang bertapa ini karakternya cocok sekali dengan master ya jadi seorang yang bertapa mencari apa ya mencari apa sih namanya kalau orang bertapa inspirasi nah istilahnya seperti itu tapi cups ini adalah simbol suatu perasaan simbol suatu perasaan jadi kalau saya lihat dalam hal asmara ini master yang suka ini banyak kalau saya lihat banyak wanita-wanita yang mengelilingi master ini sangat banyak sekali betul ya banyak yang mengelilingi walaupun gayanya gak bicara dia itu gak pernah merayu wanita tidak pernah mengucapkan kata gombal tapi auranya ini sangat luar biasa auranya sangat luar biasa membuat banyak wanita itu nempel ingin dekat dan penasaran sama master ini gimana sih sosoknya dan banyak wanita yang mengungkapkan cintanya dulu master ini gak pernah ngomong cinta tapi wanitanya ngomong cinta ke master benar ya karena gak pernah bicara seperti itu tapi kalau saya lihat ini ada simbol kesetiaan walaupun banyak yang suka master ini orang yang sangat setia sekali betul ya setia sama berapa istrinya oh satu oke siap master ini istrinya satu setia pokoknya kalau saya lihat walaupun banyak yang mengelilingkan disini ada four of cup ada empat piala satu dua tiga empat ada empat piala jadi artinya ada perasaan yang berbeda maksudnya ada orang lain yang memang menaruh harapan pengen jadi istrinya mungkin pengen jadi selingkuhannya saya yakin banyak orang yang ingin jadi selingkuhannya master gitu walaupun dia udah punya walaupun master ini sudah punya istri tapi banyak yang ingin jadi selingkuhannya betul ya betul tapi master ini gak mau betul ya gak mau luar biasa ya oke kita ambil kartu yang terakhir yang ketiga ya edisi spesial kali ini siap master ambil satu lagi bebas ambil kartu lagi nah kartunya adalah two of sword temen-temen ya two of sword jadi kalau saya lihat di kartu yang ketiga ini ini kalau saya lihat dalam hal keuangan nanti akan ada pengeluaran yang besar seperti itu karena ada simbol pedang pedang adalah simbol suatu kehati-hatian atau simbol suatu kewaspadaan jadi kalau saya lihat akan ada pengeluaran-pengeluaran yang saya lihat itu akan banyak akan besar entah untuk sesuatu hal apa itu ya banyak faktornya tapi harus disiapkan dari sekarang disiapkan dari sekarang karena ada pengeluaran-pengeluaran yang memang nantinya itu harus Anda keluarkan seperti itu ya mungkin biaya ini biaya itu dalam sebagainya intinya ada pengeluaran besar yang tidak seperti biasanya saya lihat seperti itu ya siap jadi ini tiga kartu sudah saya bacakan semua dari hal karir asmara maupun dalam hal pengeluaran-pengeluaran yang tadi saya lihat juga ini kartunya kira-kira menurut master bagaimana benar kabur ya aduh kok ngomong ngomong lah untuk mister lambat mister lambat iya salah persepsi teman-teman saya pikir dari tadi dateng saya pikir master limba ternyata mister lambat ya oh ternyata mister lambat teman-teman tadi dateng ke rumah saya nggak ngomong gitu kan saya pikir aduh master lambat cocok cocok aduh ngomongnya tetep dengan bahasanya ya pada bayan cocok lah ya oke soalnya aku yang orang muden misalnya yang delengknya kan aku yang orang muden iya aku yang penontonnya yang asalkannya ngerti bahasanya tapi benar cocok apa ya itu semua cocok cocok ya kira malam di Marcel Wen Marcel Wen itu luar aduh mantan ini paling hebat waduh jangan kemana-mana disini aja kalau mau ramal ini ramalan yang patent waduh luar biasa buat gandon pokoknya top markot top hebat lah ini ramalan ini semuanya itu betul waduh serius tapi ya itu pengeluaran tetep ada ya iya memang sekarang udah kerasa ada pengeluaran udah kerasa ya alhamdulillah sekarang sudah mulai naik lah makalah ya rejeki sudah mulai ada nah seperti yang di kartu yang pertama kalau rejeki sekarang mulai banyak berarti disini ada simbol peco penintai jadi memang rezekinya terlihat meningkat sekarang iya tapi kalau masalah kesetiaan tadi gimana tadi kan saya bilang banyak wanita yang ngejar tapi banyak yang ditolak karena anda ini setia sama satu orang bener iya saya itu cuma satu istri aja satu istri aja alhamdulillah saya gak pernah namanya selingkuh namanya ini tetep saya fokuskan istri dan anak saya ah fokusnya istri dan anak ya iya oke top nah ini tadi teman-teman ya kalau masalah pengeluaran tadi bener juga ya pengeluaran betul sekali ini berarti ada pengeluaran yang besar iya seperti itu tapi kalau saya bilang masih dalam dia itu masih bisa menghadapi pengeluaran tersebut iya masih bisa menghadapi luar biasa walaupun banyak yang suka tetap setia ini yang patut dicontoh teman-teman ya janganlah walaupun banyak yang suka kita hormati betul tapi untuk nikah lagi janganlah janganlah anak yang istri dan anak-anak ah itu teman-teman pesan paling pentingnya karena pelanggan saya disini itu banyak yang nanyain ke saya sudah punya suami pengen cerai karena ada pihak pengganggu yang mengganggu hubungan pihak ketiga iya pihak ketiga itu lah bahaya itu gak bagus lah ya gak bagus karena akan menurunkan hoki juga seperti itu ya oke terima kasih mister lambat ya terima kasih mister lambat sudah datang ke rumah saya dan yang jelas mister lambat ini juga punya channel youtube teman-teman ya channel youtubenya apa namanya mister lambat nah mister lambat nanti kalian jangan lupa di subscribe juga ya karena banyak keseruan-keseruan disana dan nanti juga saya akan hadir di channelnya mister lambat juga disana ya oke seperti itu mister lambat pokoknya terima kasih banyak sudah datang ke rumah saya luar biasa ya karena sering nonton juga ya nuh sering banget sering nonton pokoknya hebat lah ramalannya itu gak pernah meletit luar biasa ya sahabat sejala waduh paling dokter ramalannya waduh jangan kemana-mana ramalannya disini ada ini ini paling hebat ini ramalannya betul banget ini amin ya intinya untuk sharing berbagi pengalaman soal percintaan terutama seperti itu oke teman-teman buat kalian yang pengen konsultasi secara pribadi juga ya pengen diramal ke saya secara personal kalian langsung aja DM ke instagram saya di atmarcewen teman-teman ya yang pengen curhat-curhatan juga mungkin kalian juga punya problematika tentang asmara persinggungan percintaan atau karir keuangan dan sebagainya langsung DM ke instagram saya di atmarcewen dan jangan lupa di follow juga instagramnya teman-teman oke sekian video saya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe dan jangan lupa di klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan notifikasi ketika saya upload video baru teman-teman karena setiap harinya saya akan upload terus dari jam 11 siang ataupun jam 2 siang oke terima kasih banyak mister lambat pokoknya sukses selalu buat anda selamat siang dan sukses terus buat kalian semua amin